assalamualaikum halo sahabat pecinta sinetron semua semoga sahabat sehat selalu amin kembali lagi di channel sinja tv yang akan memberi ulasan dan cuplikan sinetron takde pecinta yang kupilih untuk episode selanjutnya yang pastinya akan lebih semakin seru dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya Novia beranikan diri menyentuh jeffrey yang saat tertidur pulas sehingga jeffrey tersadar dan membuat keduanya melakukan hal ini namun sebelum lanjut ke pembahasannya bagi sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu dan akibkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini terima kasih nah guys pada episode kali ini yang pastinya bakal semakin seru apalagi saat ini Novia masih tinggal di vilanya jeffrey karena jeffrey yang menyuruh mama estri dan novia untuk tinggal sementara waktu bersama jeffrey karena sebelumnya jeffrey takut jika arjuna datang lagi dan mengancam novia di lain sisi jeffrey juga perlu mentuan dari novia karena kondisi di tangan jeffrey masih cedera sementara di tempat lain bu astrid pun rela melawan arjuna setelah mengetahui jika arjuna mengancam novia dan bu esti bu astrid khawatir arjuna bakal mencelakai novia di lain sisi bu astrid mengajak jeffrey untuk pulang ke jakarta dan membawa novia bersama jeffrey namun jeffrey masih ingin di bandung bersama novia sebelum kondisi jeffrey benar-benar pulih sementara di agar dengan nanti malam nih guys novia memberimikan diri menyentuh jeffrey yang sedang tertidur pulas sehingga jeffrey tersadar dan jeffrey spontan memeluk novia sehingga novia dan jeffrey pun tanpa sadar tidur bersama mereka pun menghabiskan malam bersama dengan penuh kemesraan sehingga bunda-bunda di rumah pun ikut baper dengan tingkah mereka sementara di tempat lain naima diculik dan disekap oleh orang suruhan arjuna karena sebelumnya naima dan joe ada janji untuk bertemu karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan namun dalam perjalanan naima diculik karena mobil yang ditumpangi naima adalah orang suruhan arjuna yang akan menculik naima sehingga dalam hal tersebut jonathan menunggu lama naima di lain sisi joe yang merasa curiga pun mencoba menghubungi naima dan benar saja naima disekap sehingga naima jadi tawanan agar supaya joe bisa datang dan saat itu juga joe disiksa oleh orang suruhan arjuna karena arjuna geram dengan jonathan yang sebelumnya pernah membantu membebaskan jeffrey nah guys bagi yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya tulis di kolom komentar dan jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron takdir cinta yang kupilih setiap hari hanya di sgtp jangan lupa pantangin terus di channel senja tv untuk mengetahui alur cerita selanjutnya mimin doakan semoga bunda-bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah amin ya rabbal alamin mimin tomit undur diri wassalamualaikum selamat menikmati